Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Untuk kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar sumber energi kincir angin. Di halaman 25 sampai dengan 26. Nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya ya. Kita mulai ya di kadik. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita lihat di sini masih membahas energi kincir angin. Nah di sini berdasarkan hasil percobaanmu, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa sumber energi kincir angin? Nah di sini Kak Rina akan menjawab di sebelah kanan. Jadi di pembelajaran sebelumnya, di IPA kita sudah belajar kincir angin dan kincir air. Sudah ada perbedaannya juga di situ. Nah dan itu ada percobaannya. Nah jadi kalau energi kincir angin, itu adalah sumbernya energi angin. Jadi dengan adanya angin, dia bisa berputar. Kemudian yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Cara kerja kincir angin adalah kincir angin dapat berputar jika angin meniup bilah kincir. Kemudian, menggerakkan poros kincir sehingga kincir angin dapat berputar. Lalu yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu pembangkit listrik untuk mengubah energi angin menjadi energi gerak pada penumbu padi, Membantu penyaluran air dalam irigasi. Kemudian berikutnya, tuliskan lima manfaat kincir angin dan kincir air. Beda ya, kincir angin yang menggunakan angin menggerakannya, Kalau kincir air yang menggunakan kincir air. Nah sekarang, lima manfaatnya adalah Kincir angin dan kincir air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, Membantu penyaluran air dalam irigasi, Membantu proses penggilingan hasil pertanian, Seperti padi dan gandum ya, Kemudian kincir angin dapat digunakan untuk menggerakkan alat atau untuk memumpa air, Kemudian kincir angin dapat menggerakkan alat untuk memumpa air. Jadi, ini sama ya adik-adik ya, Kincir angin dan kincir air nih ya adik-adik ya, Nah ini air, Kita ganti dulu, ini air, Nah kita lanjut, Menurutmu apakah pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah pelajaran ini tuh bermanfaat banget ya adik-adik, Karena kita dapat mengetahui cara kerja dari kincir angin dan juga kincir air ya, Nah pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya, Dadah! Selamat menonton!